hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya sendromis dari 21 Oke kali ini saya akan memberi tahu kalau saya akan menunjukkan pisang merah ini guys sebelumnya kalian udah pada tahu belum kalau pisang merah ini banyak sekali sih manfaatnya salah satunya untuk apa namanya membantu kinder jejaringan otak jadinya ketika kalian makan pisang merah ini kalian itu bisa naikkan mood suasana hatinya itu berubah jadi lebih baik gitu ya kemudian pisang merah ini cocok untuk orang yang punya tekanan darah tinggi kolesterol gitu nah jadi bagi kalian yang punya penyakit itu asam murat kalau nggak salah satu lagi juga bisa konsumsi ini sebagai obat alaminya nah jadi nggak perlu peh payah cari ya pisang kan mudah tuh tumbuhnya nah kalian bisa cari bibit pisang merah ini kemudian tanam di pekarangan rumah kalian gitu ya nah selanjutnya pisang merah ini bisa untuk anak kecil itu proteinnya sangat bagus ya untuk anak-anak dan ibu hamil sebenarnya ya saya itu tidak suka pisang merah bukan tidak suka pisang merah sih lebih ke tidak suka buah pisang biasanya buah pisang itu kan yang kuning nah itu saya tidak suka cuman karena unik aja gitu pisang berwarna merah seperti ini kemudian dibeli karena manfaatnya juga banyak ya banyak sekali pisang ini lagi pisang yang berwarna merah terutama salah satu manfaatnya yang membuat saya tertarik adalah cocok untuk diet nah jadi kalau kalian ingin menurunkan berat badan nah konsumsi nih pisang merah cocok cocok banget oke kemudian kalian bisa cari 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 lah info mengenai manfaat buah pisang merah ini di Google banyak kok manfaat buah pisang merah ini menurut siapa gitu menurut dokter menurut ustadz zaidul akbar itu ada kok kalian bisa share aja ya intinya saya makan ini pengen diet ya biar bebe turun yang pertama yang kedua untuk meningkatkan suasana hati agar lebih nyaman oke sebelumnya ini banyak yang bilang pisang merah aromanya itu sama seperti sirih nanti kita coba apa apakah bener apa yang dikatakan oleh orang itu ya kemudian saya penasaran nih isinya ikutan merah juga atau sama kayak pisang biasa Oke langsung kita copot aja agak susah ya copotinnya cukup susah copotin ini pisang merahnya oke ini dia pisang merahnya kita coba makan ya nih pisang merah oke kita cium apakah benar aromanya aroma sirih ya menurut saya enggak sih ini ini kayak aroma pisang biasa kita buka ya apakah isinya itu berwarna merah atau seperti pisang biasa bukanya cukup mudah sama seperti pisang pisang biasa nih cuman kalau pisang ini agak gendut dan gitu enggak gendut deh aroma pisang enggak aroma sirih sedikit cuman sekitar satu persen gitu deh yang lainnya aromanya seperti pisang biasa oke kita coba kita coba ya rasanya ini gimana semurah lagi apa ya kita coba ya di sini kita coba ya selamat menikmati selamat menikmati sudah habis jadi setelah saya makan ini menurut saya rasanya sama seperti pisang biasa cuman agak kayak lebih lengket gitu pisang ini kemudian lebih gendut ya gendut kemudian isinya tuh padat dan cepat kenyang kalau makanannya kemudian apa sih rasanya cuman bedanya mungkin itu agak pisang ini jauh lebih padat kemudian agak sedikit lengket warna kulitnya merah dan hasilnya lebih banyak itu aja udah itu aja yang ingin saya kasih tahu oke apakah kalian sudah pernah makan pisang merah dan sudah telah siapnya jika sudah silahkan komen di kolom komentar nah jika belum apakah kalian penasaran jika penasaran makan warna saya see you next time bye bye assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum